Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan fonis bebas Gregorius Rodal Tadur terdakwa penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa sang kekasih di Desera Frianti. Kepala Kejaksan Tinggi Jawa Tibur, Mia Amiati, mengaku berbesar hati. Ia berarti Gregorius Rodal Tadur terbukti bersalah. Bia Kejaksan Tinggi Jawa Tibur masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk bisa melakukan eksekusi terhadap Rodal Tadur yang saat ini sudah dicekal bepergian ke luar negeri. Mahkamah Agung resmi membatalkan fonis bebas untuk Gregorius Rodal Tadur terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan korban Dini Sera Frianti meninggal dunia dan memerintahkan Gregorius Rodal Tadur untuk ditahan lima tahun penjara. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Kepala Kejaksan Tinggi Jawa Tibur, Mia Amiati, mengaku berbesar hati atas putusan tersebut dan membuktikan bahwa terdakwa Gregorius Rodal Tadur memang bersalah. Selanjutnya, pihak Kejaksan menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung untuk melakukan eksekusi terhadap Gregorius Rodal Tadur. Itu terkait lima tahun itu gimana bertanggapan kebicaraan? Yang jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia ternyata besar. Itu yang pertama. Nanti kita bayarkan kebicaraan kebicaraan BIPA-BIPA. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan. Jadi kalau ada NOVU bisa ke Amerika, nanti bagaimana itu sebut juga. Yang jelas, pada saat ada pengajaran BIPA-BIPA-BIPA, Kak Jati-Jati Mia Amiyati juga memastikan jika Gregorius Rodal Tadur masih berada di Indonesia. Meski terdeteksi pernah sekali ke luar negeri sebelum dilakukan pencekalan, namun Gregorius Rodal Tadur diakui sudah kembali ke Surabaya. Dari Surabaya, Jauh Timur, Irwanda Ikadisa, Jurnalis NTV melaporkan.